Halo guys, it's Divya, welcome to my channel Nah, di video kali ini aku mau nge-review makeup yang udah banyak banget kalian request Nah, aku minta maaf karena video ini agak lama up-nya Padahal aku udah beli barangnya tuh dari lumayan lama Sekitar 2 mingguan sebelum aku syuting video ini Karena aku lagi banyak urusan dan aku baru pindah rumah Jadi ya gitu deh Nah, itemnya adalah Lip Tin dari Sari Ayu Jadi akhirnya Sari Ayu ngeluarin Lip Tin, bikin brand-brand lokal lainnya juga Nah, ini itu koleksi mereka yang inspirasi warna Indonesia di Colors of Asia Nah, terus yang membuat aku menarik Di kotaknya tuh ada tulisan isi 2 kali lebih banyak gitu Isinya 2 kali lebih banyak Aku nggak tahu lebih banyak dari apa Mungkin maksudnya lebih banyak dari kebanyakan Lip Tin gitu Nah, di sini tulisannya tuh isinya 7,1 gram Sementara di sini aku punya Lip Tin-nya Emina Lip Tin-nya Emina itu isinya 5,5 ml Aku nggak tahu itu berapa gram atau sama aja Terus, di sini aku juga punya all Lip Tin-nya Pixi Isinya 4 gram Nah, di sini kan tulisannya, kena maaf kok jadi ngumpil Si Pixi 4 gram Jadi ya mungkin memang maksudnya isi Lip Tin mereka ini Lebih banyak dibandingkan Lip Tin kebanyakan Which is good So, if you wanna see these watches, keep on watching Sampai jumpa di video selanjutnya Oke, jadi tadi ada swatches dari 3 warna Sari Ayu Lip Tin Nah, sekarang aku mau kasih final review aku Dari packaging-nya, menurut aku Buat ukuran Lip Tin Ini tuh lumayan besar ya Lumayan bulky gitu rasanya Nah, jadi kalau nggak salah Setelah aku sih ngeluarin Lip Tin-nya ini Mereka juga nge-launching Lip Cream Nah, kalau dari yang aku lihat fotonya Si Lip Cream-nya tuh juga botolnya sama Sama Lip Tin-nya ini Cuma aku tuh lebih suka kalau botol Lip Tin lebih kecil Karena kan biasanya Lip Tin-nya tuh buat daily Buat dibuat sehari-hari Jadi kalau ukurannya botolnya itu kecil Jadinya lebih handy buat dibawa ke mana-mana Biarpun nggak masalah juga sih Kalau emang botolnya sebesar gini Cuma agak makan tempat sedikit Nah, satu yang mau aku bahas Padahal aku hampir nggak pernah bahas ini Kayaknya kalau nge-reveal produk Yaitu aplikatornya Jadi aplikatornya itu Doe Food pada umumnya Yang kayak gini Nah, menurut aku Jujur Doe Food-nya itu agak berasa teksturnya Which is I almost never feel that on my lips Gitu Ini aku nggak tau sih bahannya Materialnya itu dari apa Sebenernya biasa kalau bertekstur ini Keliatannya Tapi ternyata di bibir Lumayan berasa teksturnya Nggak nganggu sih Cuma kayak Ehm Aneh aja gitu sih sensasinya Nah, setelah dari packaging-nya Aku mau langsung bahas formulanya aja Jadi lip-nya Saryayu ini sangat amat sulit dihapus Kalau kalian tadi sadar dari transisi warna yang 01 ke 02 Itu tuh bibir aku masih sedikit kelihatan rona-rona pink-nya Itu emang karena emang Ya Allah Emang-emang Itu karena emang susah banget dihapusnya Aku tuh tadi udah pake lip remover yang Base-nya oil Itu susah banget-banget Padahal Dia itu bukan yang full pigment Apa? Maka lip tint gitu lah Kayak Lizzy Parra Kayak BLP Itu kan bener-bener yang full pigment Kayak warnanya tuh keluar banget Itu aja tuh Nggak Susah banget Susah dihapus Tapi nggak kategori susah banget Nah, ini tuh masuk kategori susah banget Padahal Finish-nya tuh yang natural gitu lah Yang pigment-nya nggak full gitu Aku tadi sampe Udah coba pake Si lip tint eraser-nya Emina Yang sebenernya Nggak terlalu bekerja juga sih Jadi aku bisa menduga Kayaknya ini tuh awet Nah, aku belum bisa kasih tau sekarang Nanti aku bakal kasih tau Either di description box Atau di comment Aku juga bakal coba Pake ini buat makan Atau pergi seharian Jadi nanti aku bakal kasih update-nya ke kalian Nah, terus kayak yang aku bilang tadi Jadi dia itu Bukan yang full pigment gitu Bukan yang mendapat warnanya keluar banget Tapi lebih finish-nya natural Terus nggak bikin kering di bibir juga Which is I like Karena rasanya enak Dari pilihan warnanya Biarpun tiga Tapi menurut aku mereka cukup lengkap gitu ya Ada yang peach Ada yang merah Sama ada yang ungu Nah, yang ungu ini lagi aku pake Dan aku suka banget Parah Selain memang aku udah males ngepusnya Tapi memang aku suka banget sama yang ungu ini Karena apa ya Menurut aku Sebenernya bold Tapi cocok aja gitu lah Dipake di skin tone aku Nah, si warna 01-02-nya Padahal kalau di botol gini kan Keliatan bedanya ya Yang 01-01 tuh lebih jauh Lebih orange Tapi nyatanya pas tadi di bibir Nggak terlalu ngetah beda gitu loh Pas udah dipake Dia nggak se-orange dari penampakan di botolnya gitu Nah, harganya itu Kalau nggak salah 60 ribuan Aku lupa sih persisnya berapa Aku beli di Shopee Waktu baru launching Kalau nggak salah 60 ribuan Jadi aku bakal tulis di bawah Jadi Kalau nggak salah sih Berarti bener gitu So ya That is all for this review Semoga video ini berguna untuk kalian So, if you like this video Please give me a thumbs up Kalau kalian nggak mau kelewetan video Selanjutnya dari aku Silahkan klik subscribe di bawah Thank you guys for watching And I'll see you guys in my next video Bye-bye Bye-bye